Pak Ambo khawatir Buaya Rizka karena tidak berada di air payau Seperti yang kita ketahui teman-teman, Pak Ambo baru saja mengunggah postingannya Sempat kemarin kita merasakan Pak Ambo ini kenapa tidak upload-upload Sudah 5 hari, apakah sakit? Kalau sakit, kita kemarin sudah doakan Dan ternyata hari ini, Alhamdulillahnya Pak Ambo mengunggah postingan terbaru terkait Buaya Rizka Tidak jauh-jauh ya, Mas Hamet, beliau itu kangen Sekaligus mau mengungkapkan satu atau beberapa fakta terkait Buaya Rizka Jadi Buaya Rizka ini Mas Hamet, kalau dipikir-pikir Mas Hamet Kenapa Pak Ambo itu bersikukuh, ingin Pak Ambo itu kembali ke alam, ke habitat asli Karena dia khawatir tadi Karena satu alasan beliau tadi, Rizka ini bukan buaya yang biasa Air tawar Seperti air tawar kebanyakan di sungai-sungai Dia ini tinggal di muara yang perbatasan dekat laut Artinya air payau lah Air tawar bercampur dengan air asin, jadi payau Nah, air payau itu kan sudah asin Mas Hamet Benar Kan gitu Jadi Buaya Rizka ini, buaya termasuk buaya air asin Betul, bukan buaya tawar Katanya juga sering ikut Pak Ambo ya Mas Hamet Betul, ya sering mancing Pak Ambo setiap mancing, itu buaya Rizka selalu ikut dengan dia Gitu ya, kadang ya Ya jadi seperti ini, itulah yang dikhawatirkan sama Pak Ambo Bahwasannya Rizka ini, ya kalau di penangkaran Kemudian kalau di Tabang Jo Ini airnya air apa? Pak Ambo gak bisa loh Ya pasti air tawar Mencek itu loh Air biasa Coba loh Nah itu pun kita tidak jamin airnya itu bersih atau tidak Kita tidak tahu seberapa bulan sekali baru diganti air Karena kenapa di Tabang Jo, gak mungkin terkontrol semua Itu pasti airnya bau Ya, jadi seperti air di kolam Mas Hamet Ya mudah-mudahan apabila gue Rizka balik, dia tidak ada luka sih Karena kalau sudah kena air disitu itu kan tidak terlurus airnya Kita takut seperti ujung-unjungnya itu luka-luka Ya, jadi kita kembali lagi ya Untuk pihak terkait ya BKSDA, oknum-oknum disana Betul Rizka ini ya, pesan Pak Ambo itu pakai air payau Ya, bukan air tawar biasa Suka-suka gitu Sementang buaya ya kan Merasa dia bisa hidup dimana aja dilempar Waduh Iya Itu sangat kejam Tidak sembarangan itu Memperlakukan hewan yang seharusnya seperti ini Jadi seperti itu itu kan Seperti menyiksa mereka Ya, seperti itu Mas Hamet Kita doakan saja ya harapan Pak Ambo Ya, buaya Rizka tadi Hidupnya di alam bebas Karena memang faktor-faktor tadi Mas Hamet Iya Satu, dia bebas Betul Kedua, dia bisa menikmati udara bebas Alam bebas Dan bergerak pun bebas Ya, dia bisa pergi ke darat Dia bisa pergi ke air, perairan Ya kan Dia bukan mungkin Mungkin ya Dia bisa menyelam Lebih dalam gitu kan Untuk mencari protein di dalam sungai tadi Karena di dalam itu pasti ada makanan juga Pasti banyak Nah, sementara kalau di penangkaran ataupun di tabang juga Itu semua tidak ada Mas Hamet Ya ada, bahkan airnya pun cuma segini aja Iya dong Gak terlendam semua Udah gitu airnya gak mengalir Benar, itu tadi disitu dia buang kotoran, kencing atau yang lainnya Disitu juga buaya Rizka memandikan Namanya di tabang itu Makanya kita sama-sama sepakat Mas Hamet Sama netizen Iya Bahwasannya Apa yang diharap netizen itu sama Dengan apa yang diinginkan sama Pak Ambo Betul Dan kita mengharap Kita berharap ya teman-teman Bahwasannya buaya Rizka ini tinggal di tabang juga itu Mendapatkan perhatian lebih dong Betul Dan kita dapat mendapatkan informasi Tapi ini tidak Itu yang kita khawatirkan Dan kita kecewa banget sama Pihak-pihak dari tabang Josa Betul Ada yang perlu dibaca kan Mas Hamet Dari netizen Ini masalah apa nih ya Siaran Siaran Mereka tidak bisa pikir sedih Dari Din Sangko Selor Sedih ternyata Para pecinta binatang di Indonesia Tidak ada bisa membantu perjuangan Pak Ambo Dalam memperjuangkan dan mengembalikan Rizka ke habitatnya Ayo Ayo TV One Metro TV Seperti yang kita ketahui teman-teman Pak Ambo baru saja mengunggah postingannya Sempat kemarin kita merasakan Pak Ambo ini kenapa enggak upload-upload Sudah lima hari Sudah lima hari apakah sakit Ya kalau sakit kita kemarin sudah doakan Dan ternyata hari ini Alhamdulillah Alhamdulillahnya Pak Ambo mengunggah postingan terbaru Terkait Buaya Rizka Tidak jauh-jauh ya Mas Hamet Beliau itu kangen Ya Sekaligus mau mengungkapkan satu atau beberapa fakta terkait Buaya Rizka Betul Jadi Buaya Rizka ini Mas Hamet Kalau dipikir-pikir Mas Hamet Kenapa Pak Ambo itu bersih kukuh Ingin Pak Ambo itu kembali ke alam Ke habitat asli Karena dia khawatir tadi Karena satu alasan beliau tadi Rizka ini bukan buaya yang biasa Air tawar Seperti air tawar kebanyakan di sungai-sungai Dia ini tinggal di muara yang perbatasan dekat laut Artinya Air payau lah Air payau Air tawar bercampur dengan air asin Jadi payau Nah air payau itu kan udah asin Mas Hamet Benar Kan gitu Nah jadi Buaya Rizka ini Buaya termasuk Buaya air asin Benar Kan gitu Bukan buaya rawar Katanya juga sering ikut Pak Ambo ya Mas Hamet Betul Ya sering mancing Pak Ambo setiap mancing itu Buaya Rizka selalu ikut dengan dia Gitu ya kadang ya Ya jadi seperti ini Itulah yang dikhawatirkan sama Pak Ambo Bahwasannya Rizka ini Ya Kalau di penangkaran Kemudian kalau di tabangjo Ini airnya air apa? Pak Ambo gak bisa loh Ya pasti air tawar Macek itu loh Air biasa Coba loh Nah itu pun kita tidak jamin airnya itu bersih atau tidak Kita tidak tahu Berapa bulan sekali baru diganti air Karena kenangnya di tabangjo Gak mungkin terkontrol semua Itu pasti airnya bau Jadi seperti air di kolam Mas Hamet Ya mudah-mudahan Apabila Buaya Rizka balik Dia tidak ada luka segi kun Karena kalau sudah kena air Disitu itu kan tidak berapa telurus airnya Kita takut seperti ujung-unjung itu luka-luka Ya jadi Kita kembali lagi ya Untuk pihak terkait ya BKSDA Oknum-oknum disana Betul Rizka ini ya Pesan Pak Ambo Itu pakai air payau Ya bukan air tawar biasa Jangan suka-suka gitu Sementang Buaya ya kan Merasa dia bisa hidup dimana aja Dilempar waduh Iya Itu Tidak semua itu Tidak sembarangan itu Memperlakukan Hewan Yang seharusnya Seperti ini Jadi seperti itu Itu kan Seperti menyiksa mereka Ya Seperti itu Mas Hamet Kita Doakan saja Ya harapan Pak Ambo Ya Buaya Rizka tadi Hidupnya di alam bebas Karena memang Faktor-faktor tadi Mas Hamet Iya Satu dia bebas Betul Kedua dia bisa menikmati Udara bebas Alam bebas Dan berguna pun bebas Iya dia bisa pergi ke darat Dia bisa pergi ke air Pelairan Ya kan Dia bukan mungkin Mungkin ya Dia bisa Menyelam Lebih dalam gitu kan Untuk mencari Apa namanya Protein di dalam Sungai tadi Karena di dalam itu Pasti ada makanan juga Sementara kalau di penangkaran Ataupun di tabang juga Itu semua tidak ada Mas Hamet Bahkan Airnya pun cuma Seperti ini aja Tidak terlendam semua Udah gitu Airnya tidak mengalir Benar Itu tadi Disitu dia Buang kotoran Kencing atau Yang lainnya Disitu juga Bu Rizka memandikan Namanya di tabang juga Makanya kita Kita sama-sama sepakat Mas Hamet Sama netizen Iya Bahwasannya Apa yang diharap netizen itu Sama dengan apa yang Diinginkan sama Pak Ambo Betul Dan kita mengharap Kita berharap ya teman-teman Bahwasannya buaya Rizka ini Tinggal di Tabang Jawa itu Mendapatkan perhatian lebih Betul Dan kita dapat Mendapatkan informasi Tapi ini tidak Itu yang kita khawatirkan Dan kita kecewa banget Sama Pihak-pihak dari tabang Jawa Ada yang perlu dibacakan Ini masalah Apa nih ya Siaran Siaran Mereka tidak berpikir Sedih Dari Din Sangko Selor Sedih Ternyata Para pecinta binatang Di Indonesia Tidak ada Bisa membantu Perjuangan Pak Ambo Dalam Memperjuangkan Dan mengembalikan Rizka Ke habitatnya Ayo TV One Metro TV RTP Oh itu nanti Berikutnya Mas Hamet Yang penting Ayo pecinta binatang Semua Kita ayo bergerak Kita bantu buaya Rizka Bebaskan buaya Rizka Kembalikan dia ke alam Ya Itu jadi harapan kita Intinya bukan untuk siaran-siaran Ayo kita binatang semualah Kita bantu Kita support terus Pak Ambo Supaya bisa Kembali Buaya Rizka